Nah, metode pembagian harna kino ini kan bisa ribet ya. Nah, kamu lihat ya. Polanya gini, tentukan hasil bagi dan sisa pembagian cukup banyak. Jadi, kalau misalnya dia itu bilangannya pangkat 4 gitu kan, kalau kamu nggak mau pakai susun, bersusun kan. Ini ada yang namanya metode pembagian harna kino, di mana ketika pembagiannya itu adalah X kuadrat plus X plus J, di sini ada K1 dan K2. K1-nya itu adalah min C per A, K2-nya min B per A. Nah, di sini kamu lihat bahwa kan pembagiannya itu PX sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Ini A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, C-nya sama dengan min 8. Oke. Di sini katanya pembagiannya itu yang pertama ada K1, K1 sama dengan min C per A. Berarti min min 8, A-nya 1 sama dengan 8. K2-nya sama dengan min B per A, oke. Min min 2, A-nya 1 sama dengan 2. Paham ya? Nah, sekarang kamu buat skemanya nih. Ya. Buat skemanya berarti ini. Jadi, itu cara hornernya langsung. Oke. Cara hornernya langsung. Seperti biasa, di sini kamu pangkat 4 kan, pangkat 4 dulu, X pangkat 4, pangkat tertinggi yang 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, paham? X pangkat 4, koeficient-nya 2, berarti di sini 2, X pangkat 3, koeficient-nya min 3, X pangkat 2, 4, X pangkat 1, min 1, X pangkat 0, 6. Paham saya di sini, oke. Terus di sini apa? Kembaginya, Pak, K1-nya itu, kan K1-nya di sini adalah min B per A, oke. K1-nya min B per A, eh sorry, K1-nya min C per A, berarti K1-nya di sini adalah 8, K2-nya di sini adalah 2. Paham oke ya? Berarti? Nah, kemudian ini kamu kosongkan. Ya. Ini dikosongin, kosongin, 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 oke. Ya, kemudian turunin 2, 2 diturunkan, ya. Setelah itu yang nama kali apa? P1 diturunkan, P1 kali K2 ya, berarti 2 kali 2, 4. Baik, oke. Saya perhatikan baik-baik ya. 2 kali 2, 4, terus min 3 tambah 4, 1. Apa ya? Terus, 1 kali 2, berapa? 1 kali 2, 2. Kemudian, 1 kali 8, 8. 1 kali 2, 2, 1 kali 8, 8. Ya, 4 tambah 8, 12, 12 tambah 2, 14. Oke, ngerti ya? Min 3 tambah 4, 1, 1 kemudian 2, 4 tambah 8, 6. Nah, terus, kosongin, kan di sini apa? P1 kali K1 ya, berarti 2 dikaliin 8. Ini 2 kali 8, 16, ya. Sudah ulang deh, sudah ulang, ya. Nah, kan min 3 tambah 4, 1. Oke. Kemudian, ini kamu kalikan. 2 kali 8, ini kan P1 kali K1 ya, berarti 2 kali 8, 16. Oke. 1 kali 2, 2. 4 tambah 16, 20, 20 tambah 2, 24. Oke. Tadi, 2 kali 8, udah yang 16 ya. Nah, sekarang, 1 kali 8, berapa? 8. Oke. Oke. Kemudian, 2 kali 2, yaitu 44. Min 1 tambah 8, 7. 7 tambah 44, 51. Oke. Nah, terus, apa lagi, Pak? Tadi kan 1 ke 8, 2 ke 8. Sekarang, 2, 2 kali 8, 176. Oke. Jadi, yang paling terakhir ini kamu kosongkan. Ya. 6 tambah 176, yaitu 182. Pak, 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 sini. Ya. Ingat polanya tuh ya. 2-nya turunin, kemudian 2 kali 2, 4. Min 3 tambah 4, 1. Oke. Jadi, yang ke 1 ini, dikalikannya itu di kolom ke 3. Sekarang, di kolom ke 3 ya. Ini selalu kosong. Oke. Baru 2 kali 8, 16. Ya. 4 tambah 16, 20. Tambah 2, 22. Oke. Kan tadi kan 2 kali 8, udah 16. Sekarang, 1 kali 8, 8. Ya. 22 kali 2, 44. Min 1 tambah 8, 7. Tambah 44, 51. Oke. Baru 22 kali 8, 176. Oke ya. Nah, yang ini disebut juga dengan hasil bagi yang kiri. Oke. Ini adalah HX-nya. Ini adalah sisanya. Oke. Nah, hasil baginya, pangkat 4 dibagi pangkat 2. Berarti pangkat 2 ya ini ya. Pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ya. Pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti, HX-nya ini adalah berapa? 2X plus 1, plus 22. Ah, sudah perlu. Plus X plus 22. Paham. Sedangkan sisanya, ingat sisanya itu selalu kurang 1 dari hasil baginya. Pangkatnya ya. Ini pangkat 2, maka ini sisanya pangkat 1. Berarti 51X ditambah 8. Paham saya di sini, oke? Itu nggak 182, Pak, pangkatnya? Hasil sisanya. 182. Ya, betul. Ada pertanyaan, silakan. Oh ya, Pak. Saya ada pertanyaan, Pak. Mana? Saya misalnya menggunakan Horner Kino, saya selalu dapat kasus di mana pembaginya itu bentuknya AX kuadrat plus BX plus C, Pak. Bisa nggak sih kalau kita pakai Horner Kino, misalnya pembaginya AX kuadrat plus B gitu? Atau nggak AX kuadrat minus B? A. Bisa, bisa. AX kuadrat. Ini selainnya ada soalnya. AX kuadrat. Biasanya AX kuadrat sama C-nya sih. Ini selainnya ada nih. Oke, Pak. Terus nopor ya. Ada lagi pertanyaan. Jadi, Horner Kino ini bergunaan ya. Secara umum kan kalau pakai susun-susun kebawah bisa semua. Jadi, kalau segala bentuk soal pakai cara bersusun itu bisa semuanya. Nah, memang harus lebih hati-hati dalam membaginya. Nah, Horner Kino ini bisa secara umum. Kan sebelumnya itu kita pakai Horner ketika pembaginya ini bisa difaktorkan. Tetapi ketika pembaginya itu tidak bisa difaktorkan, gimana caranya? Nah, salah satunya itu menggunakan rumus Horner Kino. kalau saya sendiri ya. Nah, coba sekarang kita lihat nomor 2. Pak, kalau misalnya ini saya boleh pakai caranya cara bersusun. Terserah kamu, mau pakai cara apa. Tapi, kamu harus menguasai juga cara Horner Kino. Bisa jadi nanti di soal ya, saya kasih ini gunakan rumus Horner Kino. Di sini A, di sini B. B. Nah, kan otomatis kamu mau-nggak mau harus pakai rumus Horner Kino kan. Nah, kata ada soal di sini A, di sini B-nya nih. Misalnya 1, saya ganti A, 2, saya ganti B. Otomatis kamu harus mencari A sama B-nya berapa? Menggunakan rumus Horner Kino. Oke. Ada pertanyaan lu, silahkan. Gak ada ya. Oke, lanjut. Gak ada ya. Nomor berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Tidak bisa dipaktorkan ya, kan? Ya. Berarti ini buat dulu X kuadrat tambah 3 X-1. Ini X-1 tambah X-2-nya X-1-nya. Berarti ini Min-B-nya ya. Min-3 persatu semenangan Min-3. Ini kan tuh. Ini berawal dari A-X kuadrat tambah B-X tambah C. Sama dengan Min-C per A. Tadi C-1-nya apa? Ini kan A-X kuadrat tambah BX tambah C. K-1-nya itu adalah Min-C per A. C-nya itu Min-1 kan? A-nya itu 1. Sama dengan 1. K-2-nya sama dengan Min-B per A. Min-3. A-nya itu 1. Sama dengan Min-3. Nah, maka ini Buat cerahnya tadi ya. Oke. Ini X-3, X-2, X-1, X-6. Ini berarti 3, 10, Min-8, 3. Oke. K-1-nya berapa tadi? K-1-nya itu adalah 1. K-2-nya adalah Min-3. Sama kayak tadi ya caranya ya. Kosongin 2 kolom. 1, ini kosongin, kosongin. 3 turunin. Ya nggak? 3 dikali Min-3, Min-9. 10 tambah Min-9, 1. Ya, terus baru isi di sini ya. 3 kali 1, 3. Kemudian, setelah itu apa? 1 kali Min-3, Min-3. Ya nggak? Kolomnya harus ingat tuh. 3 tambah Min-3, 0. 0 tambah Min-8, Min-8. Ya. Terus sekarang ini, 1 kali 1, 1. Ini kosongin. 3 tambah 1, 4. Paham ya? Berarti ini membelahnya gimana Pak? Ini adalah HX-nya. HX-nya berarti HX-nya 3 bagi HX-nya 2, HX-nya 1 ya, 3X plus 1. Sisanya berarti Min-8X plus 4. Ini kan secara umum, HX-nya 3X-nya 1, tidak bisa difaktorkan ya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan. F dibagi HX-nya 1, berarti di sini adalah F1 kan? F1 sama dengan Min-17 kan? Ini. F1 berarti sama dengan Min-17. Kepangkat 3, Min-A kali 1 kuadrat, Min-2B kali 1, Min-4 kali A, Min-4 sama dengan Min-17, 1 Min-A, Min-2B, Min-4A, Min-4 tambah 17, sama dengan 0. Min-A dikurang 4A, itu Min-5A, Min-2B, 1 kurang 4, Min-3, Min-3 tambah 17, yaitu plus 14 ya, sama dengan 0, berarti 5A, plus 2B, sama dengan Min-14. Ini persamaan 1. Sekarang, kita terapkan cara honor kino-nya, berarti ketika dibagi dengan X kuadrat plus 1, ketika dibagi dengan X kuadrat plus 1, berarti ini A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 0, ya enggak? C-nya 1 kan? Oke. berarti di sini K-1-nya itu, mencetnya jalan nilai, ini A-nya, di W-A, oke. K-1-nya adalah apa? Min-C per A, berarti Min-1, K-2-nya itu adalah Min-B per A, berarti 0, Coba kita menggunakan yang tadi, order. Nah, ini ya, berarti ini kan kebangkat 3-nya, kebangkat 3-nya, 1 ya, 1, kebangkat 3, kebangkat 2, X saja, ini kemudian X kuadrat 0. X kuadrat 3, kovisinya 1, X kuadrat 2, kovisinya Min-A, X kuadrat 1, Min-2B, X kuadrat 0, kovisinya Min-4A, Min-4. Nah, kemudian di sini K-1-nya berapa? K-1-nya itu Min-1, K-2-nya 0, oke. Paham ya? Berarti di sini kosong, kosong gitu kan? Kosong, ini juga kosong kan nantian. Oke. Turunin 1, gitu kan? Kemudian 1 kali 0, 0, Min-A tambah 0, Min-A, Kemudian 1 kali 1, 1, 1 kali Min-1, 1 kali Min-1 itu Min-1, terus, Min-A kali 0 itu 0, ini Min-2B, Min-1, jangan, nanti ya? Kan tadi 1 kali Min-1, udah Min-1, sekarang Min-A kali Min-1, 1 yaitu A, Min-4A Min-4 ditambah A yaitu Min-3A Min-4, Nanti ya? Oke. Nah, tadi kan, X bangat 3 dibagi berapa tuh? Sekarang kamu lihat ya, sisanya mana? Ini sisanya. Sisanya itu yang terakhir ya. Ini sisanya. Oke. Tadi sisa yang sebelumnya berapa? Sisa yang sebelumnya itu adalah Min-5A plus 2 ya. Berarti Min-5A plus 2 sama dengan Min-3A Min-4. Oke. Min-5A ditambah 3A, Min-4 dikurang 2. Min-2A sama dengan Min-6, A-nya sama dengan 3. Paham? Ini jadi A sama dengan 3. Berarti B-nya berapa sekarang? Tadi B, nah 5A tambah 2B, sama dengan 14. 5A, 5A dan 3, 15, tambah 2B, sama dengan 14. 2B sama dengan Min-1, B-nya sama dengan Min-1 per 2A. Paham? Oke, paham ya? Nah, berarti setelah B-nya Min-1 per 2A, sekarang apa aja nih? Bitanya itu adalah 4A kali B. Ya, 4A kali B. 4AB berarti kan, 4AB sama dengan 4 kali 3 kali Min setengah. Semenangkan Min-6. Paham oke? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan. Itu yang X pangkat 2 atau plus 1A, BC itu berarti di mana, Pak? Oh, ini. Kan tadi konsepnya itu pembaginya, ya, pembaginya itu kan PX-nya. Jadi gini, AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, Kak? KA-nya itu kompison X kuadrat, B-nya itu kompison X. Ya, Kak? C-nya itu adalah yang pasang tanya, E. Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan. Kalau mau tanya. Ya, siapa tuh? Eliza. Oh ya, gimana-gimana pertanyaan, Pak? Itu cara ngebedain yang yang HX sama sisanya kalau di soal sebelumnya sisanya dua maksudnya X sama X pangkat 0. Kalau yang ini kenapa X pangkat 0? Mana? Sisanya? Di ujung sini? Iya. Ini kan gini. Sisanya itu ya cara ngebedakannya gini. Kalau yang ini kan dibaginya X sama 2. Iya, nggak? Paham, ya? Kalau ini kan dibaginya dengan X pangkat 1, kan? Sebenarnya kan dibagi. Berarti X sama 3 dibagi X berarti X sama 2, X sama 1, X sama 0. Berarti sisanya yang ujung ini, nih. Gitu. Paham, Pak? Ya? Oke. Eliza, Bunda. Sekali lagi yang bertanya. Oke. Nanti saya siar semuanya. Tahu bisa dijawab di chat ya. Di toilet sebentar. Oke. Sip. Sekarang tolong di fotoin acaranya. bagi yang ingin menjawab. Berarti ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ditanyakan. Nanti kalau mau ngulang-ngulang lagi nanti saya upload lagi di YouTube ya. Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Tanya apa? Silahkan. Kalau misalkan nanti yang sisanya nol bisa nggak, Pak? Kira-kira hasilnya nanti. Tadi nggak nggak ada sisa gitu, Pak. Nol sisanya. Oh, bisa. Bisa juga. Bisa ya. Ya, kalau nggak dia itu bentuknya bukan variable, bisa aja setengah nol ya. Kalau bentuknya bukan variable. Oke. Paham. Pak, itu F1 sama dengan min 17. Min 17 ya nggak dipakai, Pak. Min 17 itu cuma penunjukkan waktu sebelumnya kita pernah belajar ya bahwa kalau dia itu dibagi dengan Fx dibagi dengan X min B. Oke. Ini sisanya sama dengan S gitu ya. Maka ini Fb-nya sama dengan S gitu. Paham? Ya. Tuh. Jadi F1-nya sebenarnya B17. Jadi ini cuma untuk alat bantu aja. Ya. Paham, Pak, Pak, Pak. Oke, Pak. Jadi siapa yang nanya, Pak? Bikin kamar. Bulan. Oh, bulan. Oke. Saya mau nanya itu 5A plus 2B-nya dari mana ya, Pak? Mana-mana? Yang tadi. Yang tadi. dari siapa itu nanya? Pak Harbeli, Pak. 5A plus? 2B. Masih bisa ya. Oh iya, masih bisa. 5A plus 2B mana ini? Iya. Ini dari sini? Dari hasil substitusi F1 sama dengan min 17, non? Oh iya, Pak. Nanti ya. Nanti ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Di persamaan yang pertama kan min 14 Kok disitu jadi positif Pak 14 Yang 5A plus 2B kan itu min 14 Pasti masukin 152B sama dengan Oh bagus-bagus Siapa namanya? Sazana Oh iya ini saya salah disini Ini kan yang di Pinarwas adalah min 5 Hanya ya? Min 5 benda harus dekanan Tapi 14 nya sebenarnya tetap positif Bagus-bagus Sazana Gerti ya? Gerti ya? Iya pak Ini bagus Ini kelihatan tabel Excel saya ke sih? Saya sering sambil share screennya Gitu enggak? Gitu enggak? Oke bagus ya Nah sekarang yang berikutnya Ini yang tempat tadi terakhir Di semuanya yaitu Diorama Vita ya Jadi diorama Vita ini Ya sebenarnya Yaitu berhubungan dengan akar-akar ya Oke Misalnya gini Kalau bentuknya adalah persamaan kuadrat A X kuadrat tambah B X tambah C Akar-akarnya X1 dan X2 Maka X1 tambah X2 itu Min 5 per A X1 kali X2 nya itu Sama dengan C per A Itu kalau persamaan kuadrat Oke Kalau misalnya dia itu adalah Apa nih? Pangkat 3 A X pangkat 3 Tambah B X kuadrat Tambah C X tambah D Akar-akarnya X1 dan X2 dan X3 Maka X1 tambah X2 dan X3 Itu Min 5 per A Nah setelah dipotor dulu nih Nah biasanya hanya sampai pangkat 4 ya X1, X2, X3 Sama dengan Min 5 per A Kalau dia itu pangkat 3 Nah kalau misalnya pangkat 4 X1 tambah X2, tambah X3, tambah X4 Min 5 per A X1, X2, X1, X3 dan selanjutnya Ini C per A gitu ya X1, X2, X3, X1, X2, X4 Terus X1 X3, X4 Ini X1, X3, X4 ya Sama dengan Min 5 per A Berarti yang disini apa? X1, X2, X1, X3 disini yang belum apa? X1, X4 belum ya X2, X3 Nanti ya titiknya ini ya Kalau kamu lengkapi nih Jadinya X1, X2 X1, X3 X1, X4 Terus X2, X3 Ya kan? Baru X3, X4 Sama dengan C per A Paham ya? Oke, paham? Nah, begitu pun juga dengan yang Ketiganya nih Yang belum ada apa berarti? X1, X2, X3 X1, X2, X4 Terus X2, X3, X4 Sudah ada Sudah ada semuanya X1 X3, X4 Belum kan? X1, X3, X4 Belum ada? Dan seterusnya ini ya 2, X3, X4 Baru Kemudian kan Min D per A Oke Oke lanjut ya Kita lihat soalnya ini ya Di foto dulu coba Di musim di foto dulu Kita lihat soalnya Jumlah akar yang lainnya Nah Jika salah satu akar persamaan Oh ini sebenarnya Kamu cuma mencari P-nya dulu kan Saya pernah mengatakan ya Kalau salah satu akar Ini sebenarnya soal yang kemarin ya Tapi bisa menggunakan Teorema Vita Akar berarti sisanya ini Sama dengan 0 Oke Berarti Akarnya 2 Berarti 2 Sama dengan 0 2 pangkat 3 2 kali 2 kuadrat P kali 2 Dikurang 6 Sama dengan 0 2 pangkat 3 Itu 8 2 pangkat 2 4 kali 2 8 Ditambah 2 P Min 6 Sama dengan 0 2 p tambah 10 Sama dengan 0 2 p Sama dengan Min 10 P-nya Sama dengan Min 5 Oke Berarti ya Nah berarti disini Kamu masukkan P-nya Sama dengan Min 5 Hasil berapa X pangkat 3 Ditambah 2 X kuadrat Dikurang 5 X Dikurang 6 Sama dengan 0 Katanya Jumlah 2 akar Yang lainnya Dimana Jumlah 2 akar Yang lainnya Berarti Bisa pakai Teorema Vita gak Berarti ya Yang Min B per A Bagus ya Kan X1 Tambah X2 Tambah X3 Sama dengan Min B per A Ini A nya 1 B nya 2 Ini A B C D ya C nya Min 5 D nya Min 6 Kan tadi Salah satu akarnya Berapa 2 Ya gak Yaudah kamu Ambil di 2 aja Sini 2 Sama X2 X3 Pak boleh gak 2 aja itu di X3 Boleh Terserah kamu Min B per A Berarti Min 2 per 1 Ya X2 Tambah X3 Sama dengan Min 2 Dikurang 2 Dua nya pindah ruas X2 Tambah X3 Sama dengan Min 4 Paham oke Ada pertanyaan dulu Silahkan ditanyakan Berarti Berarti 9 ini Merupakan Salah satu akarnya Jika X1 X2 X3 Berarti Otomatis 9 ini X3 X3 Sama dengan 9 Paham Jadi Salah satu akarnya Itu adalah X3 Oke Maka X1 Tambah X2 Ditambah X1 Kalau X2 Itu berapa Oke Nah Kan disini A nya itu 1 B nya Min 6 C nya Min A D nya itu B Oke Paham ya Nah Kemudian Buat dulu X1 Tambah X2 Tambah X3 Sama dengan Min B per A X1 Tambah X2 X3 Itu 9 Min B per A Berarti Min 6 Dibagi A nya 1 1 Tambah X2 Tambah 9 Sama dengan 6 1 Tambah X2 Sama dengan Min 3 Kemudian Setelah itu Kamu Yang perkalian X1 Kalau X2 Kali X3 Orang musuh Tadi apa D per A Ya kan X1 Kali X2 X3 Itu 9 D nya itu B Ya kan D nya itu B A nya itu 21 X1 Kali X2 X3 Berapa tadi Min B per A Eh Min D per A Lihat lagi Dungu saya tadi Min D per A Min D nya itu Adalah Min B A nya itu 1 Maka X1 Kali X2 Sama dengan Min B per 9 Ini persamaan ke 2 Ini persamaan ke 1 6 Berarti ya oke Terus apa lagi ini pak X1 Tambah X2 Ditambah X1 Kali X2 Nah sekarang Kamu menggunakan rumus yang keduanya itu X1 X2 Ditambah X1 X3 Ditambah X2 X3 Sama dengan C per A Nah berarti X1 X2 nya tadi berapa Min B per 9 X1 X3 nya Ada gak X1 X3 nya X1 nya itu Kan X3 nya tadi 9 X3 nya tadi 9 Maka ini Oke 9 X1 Ini 9 X2 C per A J nya itu Min A A nya itu 1 Paham? Paham oke ya? Min B per 9 Ditambah 9 Buka kurung X1 Tambah X2 Sama dengan Min A Min B per 9 Ditambah 9 X1 Tambah X2 Min 3 Sama dengan Min A Min B per 9 Min 27 Sama dengan Min A Min B per 9 Sama dengan Min A Plus 27 Paham? Nah ini Kamu Sama-sama Kali berapa Dikaren Nah Kan tadi kan B min A nya Berapa tadi? B min A nya Sama dengan 5 Berarti B nya Ini Sama dengan 5 plus A Oke Berarti ya? Nah sekarang Kamu substitusikan Ke Persamaan tadi Oke Persamaan tadi Yaitu Berapa tuh? Min B per 9 Min A Min A Plus 27 Oh A nya aja ya? Kamu ganti ya? Di sini kalau A nya Kamu ganti Berarti B dikurang 5 Sama dengan A ya? Oke Paham ya? A nya itu B kurang 5 Min B dikurang 5 Ditambah 27 Oke Paham? Min B per 9 Sama dengan Min B Plus 5 Ditambah 27 Min B per 9 Ditambah B Sama dengan 5 Tambah 27 32 Min 1 Per 9 Ditambah 1 Berapa? Kan Min B per 9 Artinya Min 1 Per 9 Ditambah 1 Berarti 8 per 9 B Sama dengan 32 Ditorek 8 1 8 8 4 Kami Kasi 9 Kali 4 36 Oke Berarti ya B B nya 36 A nya Berapa? Masukin Sini Berarti A nya Itu Adalah Min B Per 9 Berarti Min 36 Per 9 Min A Plus 27 Min 4 Sama dengan Min A Plus 27 Maka A nya berapa? A nya Sama dengan 31 Oke 31 Oke Oh Perlu Dicari A nya Sebenarnya Benar ya? Gak harus ya? Ada yang apa A nya 31 Nah Sekarang Ditanyakan Itu adalah X1 Tanpa X2 X1 Kali X2 Berarti Disini X1 Kali X2 Berapa? Min Ada pertanyaan silahkan ditanya Bagaimana? satu soal lagi ya kenapa tadi X-nya X3-nya min 9 ini boy kan ini X1 X2 berarti yang belum ada siapa X3 yaudah X3-nya 9 X2-nya sama dengan X1 X2-nya sama dengan X1 plus 2 X3-nya sama dengan X1 plus 4 jadi ini akar-akarnya dari suku banyak tersebut X1-nya sebenarnya 1 karena bedanya 2 tambahin aja X2-nya 2 sumber ketiganya dari sini tambahin 2 lagi berarti X1 plus 4 paham oke nah sekarang disini jadinya apa nih A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 12, C-nya sama dengan P plus 4, D-nya sama dengan min P plus 8 oke X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan min B per A X1 tambah X2 tambah X3 tadi X1-nya apa X1-nya X1, X2-nya X1 tambah 2, X3-nya X1 tambah 4, oke. Jadi ini 12 sama dengan X1 tambah X1 tambah X1, 3X1 ditambah 6. 12 kurang 6 sama dengan 3X1, 6 sama dengan 3X1, X1 sama dengan 2, paham oke. Ada pertanyaan dulu silahkan. Nah, sekarang apalagi itu yang dicari? Tentang ngeluarin dulu semua rumusnya. Sekarang berarti X1 kali X2 kali X3 sama dengan min D per A ya, oke. Berarti kalau udah seperti ini X1-nya 2, X2-nya berapa? X1 tambah 2, nah 4. X3-nya adalah X1 tambah 4, 6 ya. Bagus. Udah ya, udah lanjut tuh. X1-nya itu adalah 2. X2-nya 4. X3-nya itu adalah 6. Min D per A berarti D-nya itu adalah min ketemu min, berarti P plus 8, A-nya itu 1. Ini berarti 48 sama dengan P plus 8, P sama dengan 40. Bagus. Apa kan? Maka ini, P minus 36 sama dengan 40 kurang 36 sama dengan 4. Sama, oke. Cukup sekian video pembahasan soal kali ini. Intinya, jika kalian ingin berhasil dalam belajar ilmu eksak seperti matematika, fisika, dan kimia, itu harus membanyak latihan soal. Oke. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel Youtube Ruan Andi agar channel ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.